Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi Di 20 Al-Muharram 1445 Hijriah Atau kita berada di 7 Agustus 2023 Berdengar di Marapunan Anda Berada di kesempatan pagi hari ini Kita bersama Anda dalam program Sukawati Menyapa Berdengar di Marapunan Anda Berada Insya Allah kebersamaan kita hingga nanti jam 10 pagi Dan nanti Anda dapat bergabung bersama kami Atau Anda juga bisa meninggalkan komennya di Youtube Maupun di Facebook untuk bertanya, berinteraksi langsung Di akun 102,2 Persada FM Karena untuk saat ini kita live di Youtube dan juga di Facebook Berdengar di Marapunan Anda Berada Untuk kesempatan pagi hari ini Telah siap menerasumber bersama kami langsung dari Bumi Sukawati, Sragen Ada Bapak Joko Hendangmurdono, SSTP Beliau adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen Sudah siap melalui aplikasi Zoom Kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Joko Waalaikumsalam Wr. Wb Alhamdulillah Sehat Bapak Anci pagi hari ini Alhamdulillah sehat Bapak mohon maaf ini untuk menyelah waktunya ya Di tengah-tengah kesibukannya Untuk berbagi inspirasi untuk saudara kita semuanya Para peninggar Persada FM di pagi hari ini Bapak ya Di tengah-tengah aktivitasnya ya Karena hari ini di awal pekan ini Biasanya awal aktivitas yang sibuk ini ya Dan Bapak untuk kesempatan pagi hari ini Tema yang kita angkat ini adalah Peran pemuda dan kerja nyata Mengisi kemerdekaan RI Wah menarik sekali ini tentunya ya Di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Di Kabupaten Sragen ini Bapak Kesibukannya apa ini Bapak sebelum kita Diskusi-diskusi begitu Di awal pekan Kemudian di awal bulan juga Masuki bulan Agustus ini Kayaknya banyak sekali agenda ini Bapak Di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Ini apa Bapak kesibukannya Terima kasih Pak Mista Di awal bulan Agustus ini Kita disibukkan dengan persiapan Perayaan kemerdekaan HUT RI Yang diperlukan tahun 2023 Untuk kami sendiri yang ada di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen Yang saat ini adalah memfasilitasi Pelaksanaan pelatihan bagi Adik-adik calon paskibra Yang nanti akan bertugas Di tanggal 17 Agustus 2023 Ini ada Dua agar kejuatan Yang akan diperlukan Nanti pagi Pengubaran bendera Dan sore Ini nanti penurunan Bendera Saat ini kita Masih berbentuk Untuk Menyiapkan adik-adik calon paskibra Jadi calon paskibra ini ya Dari anak-anak Tanggal 17 Sampai hari hanya Oh gitu Nanti tanggal 15 Nanti akan kita laksanakan Pengukuhan Oh gitu Pengukuhan terus nanti Pada tanggal 17 Siap untuk Melaksanakan tugasnya Siap Berarti untuk Para petugas paskibra ini Untuk usia Untuk setara SMA SMA, SMK Atau bagaimana ini? Ya Para SMA SMA Setara kelas 2 Kelas 2 SMA Kelas 2 ya Dan ini persiapannya Tentu jauh-jauh hari ya Untuk seleksi Dan lain sebagainya Hingga Di bulan Agustus ini Secara intensif Latihannya Hampir setiap hari Mungkin bahkan ya Bapak ya Hampir setiap hari Dari hari Senin Sampai hari Sabtu Kita mulai dari Pukul 7 pagi Sampai pukul 2 Setiap hari Setiap hari Jadi nanti Pada saat pelaksanaan ini Akan maksimal Begitu ya 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 Harapan kami Adik-adik Pas Tidak ini Kota dan fokus Kota instruktur Dari pelatih Tetapi ini Untuk pelatih ini Kita berkolaborasi Dengan Kodim Kodim Polres Ragen Dan juga dari UNIF 408 Sragen Harapan kami Karena ini tugas Dan tanggung jawab Yang sangat penting Tentunya Pada pelaksanaan Nanti Tidak terjadi Kesalahan Kesalahan ya Tidak terjadi Kendala Betul-betul sekali Biasanya untuk Pelaksanaan Upacara bendera Pada saat 17 Agustus Ini kalau Kabupaten Sargen Berada di mana ini Bapak? Di Alun-Alun K Atau di mana ini? Bencana Nanti dilaksanakan Di Stadion Taruna Oh malah di Stadion Taruna ya Di sebelah selatan Dari Alun-Alun Oh enjir Jadi kalau Di Stadion Taruna Untuk Aktifkan Upacara nanti Sesuai dengan Istri dari Bikinan Bahwa nanti Untuk seluruh Peserta upacara Nanti menggunakan Pakaian adat Nusantara Oh enjir Kalau biasanya Kita melaksanakan Upacara Dengan Pakaian korpori Atau pakaian dari Pakaian dinas lah ya Masing-masing Atau di dinas ya Tapi untuk upacara Pengibaran Kebiraan Nanti untuk ASN Secara keseluruhan Menggunakan pakaian adat Nusantara Oh enjir Untuk menunjukkan Ke Dika Tunggal Ikaan Menunjukkan Kerukunan Keanekaragaman Budaya Bangsa Indonesia Ditunjukkan dengan Pakaian adat Nusantara Pada saat Peringatan Dari ulang tahun Tunggal DKA Yang ke-78 tahun Oh enjir Jadi akan Beragam nanti ya Untuk Pakaiannya Ya pakaian adat Pakaian adat Dari manapun Boleh Begitu ya Yang penting Pakaian adat Nusantara Boleh Baik Bapak Ini kan Berada di bulan Agustus Begitu ya Nah ini Tentu menjadi Momentum Peringatan Kemerdekaan Ini sudah terasa PR Generasi muda Ini Bapak Untuk mengisi Kemerdekaan ini Apa yang Mungkin menjadi Rekomendasi Bapak Untuk mengisi Kegiatan-kegiatan Yang baik Ini apa Agar bisa berkontribusi Yang nyata Untuk masyarakat ini Para pemuda ini Bapak Terima kasih Pak Generasi muda Harapannya Bisa memberikan Kontribusi Yang sangat Luar biasa Dan nyata Di masyarakat Dalam berbagai Bidang Bidang pendidikan Bidang pertanian UMKM Kewirausahaan Dan sebagainya Tentunya dimulai Dengan menjadi Generasi Yang cerdas Dan jujur Yang harapannya Memiliki Intelek Tinggi Berwarasan teknologi Dan juga Memiliki Sifat yang Amanah Kali ini menjadi Satu Karena cerdas Tanpa Kejujuran Juga tidak ada Artinya Harapannya Bahwa generasi muda Dapat memajukan Bangsa Indonesia Apalagi aset Terbesar Di sebuah negara Bukanlah Sumber daya Alamnya Tetapi sumber daya Manusia Jadi negara Itu sendiri Oleh karena itu Untuk mendapatkan Kemerdekaan Yang sesungguhnya Diperlukan Perbaikan Kualitas Sumber daya Manusia Terutama Dalam hal Pendidikan Kalau kita Ini bahwa Setiap manusia Ini memiliki Kalau kami Kategorikan Ada tiga Kecerdasan Kecerdasan Secara Intelektual Kecerdasan Secara Emosional Dan juga Kecerdasan Secara Spiritual Untuk Kecerdasan Intelektual Ini tentunya Perubahkan Kecerdasan Yang paling Mendasar Karena Kalau kita Hitung Mulai dari Pendidikan Pauka Sampai Manakala Kita menyelesaikan Sampai Perguruan tinggi Serata satu Mungkin hampir 18 tahun Kita melaksanakan Pendidikan ini Dan tentunya Ini menjadi Salah satu Potensi Yang sangat Luar biasa Meningkatkan Kompetensi Dari Pemuda Yang kedua Adalah Kecerdasan Emosi Atau Emosional Yang mana Bahwa Pengetahuan Pengalaman Kesadaran Dan Kepakaan Diri Tentang Sesuatu Yang berhubungan Dengan Emosi Dengan Orang-orang Dengan Masyarakat Yang ada Di sekitar Kita Kepakaan Mengenai Ketepatan Waktu Kemampuan Kita Mengindahkan Aturan-aturan Atau Norma-norma Sosial Kebenaran Keberanian Kita Di dalam Menyatakan Sebuah Pendapat Dan juga Menghargai Terutama Di Budaya Bangsa Indonesia Karena Sifat Terdiri Dari Berbagai Macam Suku Bangsa Bahasa Tentunya Kita Lebih Bisa Menghormati Menghargai Saudara-saudara Kita Yang Barangkali Berbeda Suku Dengan Kita Berbeda Dengan Kita Dan Bisa Jadi Mungkin Berbeda Pandan Dan Pikiran Dengan Kita Bagaimana Kita Bisa Pemuda Menempatkan Diri Sesuai Dengan Porsinya Sesuai Dengan Kapasitas Sesuai Dengan Tanggungjawabnya Dan Yang Tidak Kalah Penting Adalah Kecerdasan Itu Yang Keimanan Keimanan Dan Ketakwaan Pemuda Ini Menjadi Salah Satu Dasar Bagaimana Kita Bisa Membedakan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Perbuatan Perbuatan Yang Melanggar Norma Aturan Negara Maupun Norma Aturan Sosial Di Masyarakat Artinya Memang Dulu Pada saat Perjuangan Soekarno Meminta Pemuda Artinya Memang Pemuda Ini Menjadi Garda Terdepan Untuk Kemajuan Bangsa Nantinya Tentunya Ketika Pemuda Itu Nanti Baik Bangsa Insyaallah Baik Ketika Nanti Pemuda Terjerumus Nanti Rusak Bisa Dikatakan Seperti Itu Kemudian Kalau Kita berbicara Di Sragen Eksistensi Pemuda Yang ada Di Sragen Ini Bagaimana Saat Ini Barangkali Ada Satu Dua Hal Yang Menurut Bapak Yang Saat Ini Positif Dan Bisa Diangkat Untuk Siaran Ini Bisa Menjadi Motivasi Untuk Semuanya Ini Bapak Terima Kasih Pak Eksistensi Pemuda Di Sragen Ini Pertumbuhannya Sudah Sangat Signifikan Dan Tunjukkan Kearah Yang Positif Berbagai Aktifitas Di Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Khususnya Sesuai Dengan Tusi Kami Yang Pemuda 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 Di Kabupaten Sragen Ini Menunjukkan Semangat Kebangkitannya Yang Dari Pemuda Pemuda Ini Tentunya Juga Bisa Membuka Peluang Usaha Kami 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 Melihat Bahwa Bangsa Indonesia Atau Pemerintah Ini Mencalangkan Bahwa Membangun Indonesia Ini Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-daerah Dan Desa Saat ini Desa Pertumbuhan Sangat Besar Sekali Artinya Bahwa Harap Bapak Kami Ada Juga Realita Yang Ada Di Lapangan Kita Lihat Bahwa Sekarang Sudah Mulai Muncul Wisata Desa Atau Desa Wisata Wisata Desa Wisata Ini Inovasi Dan Kreativitas Sementara Inovasi Dan Kreativitas Ini Dipunculkan Oleh Generasi Muda Generasi Muda Ini Sudah Mulai Menggali Potensi Potensi Yang Ada Di Desa Sudah Mulai Menghidupkan Budaya-budaya Dan Tradisi Yang Ada Di Desa Sehingga Harapannya Bahwa Dengan Adanya Potensi Pengembangan Kegiatan Usaha Di Desa Ini Bisa Menekan Anka Urbanisasi Jadi Pemuda Ini Tidak Harus Kerjaan Di Kota Tetapi Pemuda Ini Bisa Berkontribusi Di Wilayah Desanya Banyak potensi Yang bisa Dikembangkan Di Wilayah Kali Ada Di Pak Wisata Dimana Ada Putranya Pak Lurah Itu Juga Pemuda Juga Mahasiswa Bangkan Agro Wisata Tanaman Melon Karena Ini Positif Karena Barangkali Penurunan Kecintaan Terhadap Pertanian Ini Sudah Mulai Dirasakan Artinya Pemuda Bisa Menjadi Pelopor Bagi Pemuda Pemuda Lain Untuk Bisa Menggerakkan Semua Sektor Sektor Yang Ada Di Kabupaten Sarabin Baik Itu Di Pertanian Baik Itu Di Sektor Pemirausahaan Baik Itu Di Sektor Pariwisata UMKM Dan Sebagainya Jadi Kalau Kami Lihat Bahwa Pergerakan Pemuda Di Desa Dengan Didukung Oleh Lembaga Yang Ada Di Desa Oleh Kepala Desa Ini Menjadi Salah Satu Sarana Yang Sangat Besar Yang Mana Mereka Memujudkan Ide-ide Kreatif Ide-ide Inovasinya Dalam Memajukan Dan Mengembangkan Desa Dan Di Kabupaten Serahkan Sendiri Sudah Banyak Mulai Mulai Berkembang Desa Misata Yang Mana Untuk Agenda Yang Akan Kita Laksanakan Di Minggu Ini Kita Ada Kekhiliatan Peradaban Benawi Sonten Ini Di Desa Kedung Kecamatan Pukuh Yang Mana Ini Kita Menggali Sejarah Perjalanan Disana Ada Situs Joko Tinggir Jadi Nanti Divisional Dalam Sebuah Kegiatan Tradisi Budaya Dan Ini Kita Melibatkan Pemuda Dan Karang Karang Taruna Yang Dengan Kegiatan Kegiatan Ini Bisa Menunggu Perikus Penungguan Yang Ada Di Desa Luar biasa Sekali Berarti Sangat Berperan Sekali Pemuda Yang Ada Di Belayah Saragen Apalagi Ada Beberapa Tempat Yang Sudah Mulai Tadi Berawal Pemuda Mempunyai Ide Kreatif Untuk Membuat Desa Wisata Ada Dari Sektor Pertanian Misalkan Tentang Bagaimana Budidaya Melon Yang Baik Dan Sebagainya Itu Kemudian Kalau Saragen Terkenal Dengan Situs Perubakalannya Desa Wisata Banyak Sekali Yang Bisa Dikembangkan Melalui Wisata Bapak Betul Sekali Memang Untuk Wilayah Kabupaten Saragen Ini Barangkali Berbeda Dengan Wilayah Kabupaten Sekitarnya Para Geografis Barangkali Tidak Bisa Kita Samakan Tetapi Kabupaten Seragen Mempunyai Potensi Yang Luar Biasa Yang Mana Ini Masih Bisa Kita Adali Terutama Di Potensi Kebudayaan Tradisi Masyarakatnya Kita Memiliki Magnet Magnet Buku Besar Sebagai Warisan Dunia Ini Oleh UNESCO Sudah Ditetapkan Karena Tentunya Sangiran Ini Menjadi Bagian Dari Kawasan Strategis Keparifatan Nasional Yang Tentunya Ini Bisa Menjadi Daya Tarik Dan Mengungkit Daerah Pariwisata Nasional Lain Yang Di Bawah Badan Otorita Borobudur Sangiran Dan Sekitarnya Ini Juga Salah Satunya Yang Meliputi Makam Pangit Mudro Yang Ada Di Kawasan Gunung Beberapa Waktu Yang Lalu Pada Peringatan Satu Muharrom 1445 Istriah Kita Juga Mengelar Kegiatan Budaya Di Sana Dilaksanakan Selama Dua Hari 18 Sampai 19 Juli Yang Notabene Di Sana Kita Laksanakan Kegiatan Kegiatan Yang Positif Tentunya Kita Laksanakan Solawatan Dan Doa Bersama Kita Laksanakan Kegiatan Festival Semi Belajar Yang Menjadi Akhir Utama Prosesi Larat Selambu Matapanget Selambu Festival Budaya Dengan Menggelar Karnaval Budaya Dengan Melibatkan Seluruh Pemuda Pelajar Dan Masyarakat Yang Mana Tema Kira Budaya Ini Menceritakan Sejarah Panjang Pangeran Samudera Sampai Berada Di Kabupaten Serang Menarik Sekali Berarti Artinya Memang Dan Disitu Berdampak Juga Nanti Pada Sektor UMKM Nya Ketika Nanti Ada Event Event Tersebut Ada Banyak Masyarakat Sekitar Menderikan Ada Usaha Usaha Kecil Yang Tentu Ada Stand Disana Banyak Yang Berkunjung Ini Akan Memajukan Berekonomian Juga Tentunya Akan Berdampak Pada Itu Dan Ini Termasuk Peran Dari Pemuda Tentunya Karang Tarunah Setempat Kemudian Bagaimana Mengelolanya Nah Ini Kan Ada Sinergi Dari Berbagai Pihak Tentu Bapak Ada Sinergi Berbagai Dari Kedinasan Kepemudaan Kemudian Dari Sektor Apapun Ini Bersinergi Semuanya Untuk Kemajuan Seragen Benar Sekali Nah Kemudian Ini Bapak Ada Enggak Sih Ini Bapak Barangkali Kepada Tips Untuk Para Pemuda Yang Tentu Barangkali Ada Yang Mengalap Kegagalan Dalam Hal Usaha Atau Pendidikan Kemudian Bisa Jadi Ada Yang Pengen Sekolah Sebelahnya Tapi Tidak Diterima Di Sekolah Favorit Nah Agar Tetap Semangat Ini Apa Ya Untuk Tetap Bisa Berkreasi Di Tengah Tengah Masyarakat Kemudian Tidak Putus Asa Tidak Futur Ini Apa Yang Menjadi Tips Untuk Para Pemuda Ini Bapak Ya Terima Terima Tentu Kita Pernah Mengalami Sebuah Kegagalan Artinya Kegagalan Ini Menjadi Bagian Dari Proses Untuk Kita Menuju Keberhasilan Dan Tentunya Yang Paling Utama Adalah Saat Kita Gagal Adalah Tetap Termotivasi Tetap Bersemangat Untuk Bisa Menjadi Yang Lebih Baik Tentunya Ada Beberapa Kiat Atau Tip Yang Mungkin Kita Paling Sharing Kepada Teman Teman Radio Persada Bahwa Setiap Seseorang Yang Mengalami Kegagalan Itu Bukanlah Akhir Dari Sejarah Ini Bahwa Kegagalan Ini Untuk Tidak Melemahkan Kita Kita Bisa Melakukan Dengan Bahwa Kegagalan Tidak Seharusnya Menjadi Fokus Yang Membuat Diri Kita Lemah Kegagalan Satu Episode Di Hidupan Dimana Kita Belum Benar-benar Menemukan Cara Yang Terbaik Untuk Apa Yang Kita Impikkan Terus Yang Kedua Barangkali Kita Tidak Terlalu Larut Atau Tenggelam Di Dalamnya Artinya Bahwa Kita Bisa Meminit Hati Kita Bisa Meminit Pikiran Kita Yang Mana Tentunya Adalah Kita Tetap Berserah Diri Artinya Berdoa Kepada Allah S.W.T Bahwa Hati Pikiran Kita Ini Tidak Menjadikan Kita Untuk Meluapkan Atau Melampiaskan Kepada Hal-hal Yang Negatif Tentunya Kita Harus Selalu Melakukan Hal Yang Positif Berupaya Semakin Mungkin Untuk Meraih Sesuatu Yang Belum Kita Mempatkan Yang Ketiga Tentunya Kita Juga Harus Bisa Kenali Bisa Bahwa Apa Yang Akan Kita Lakukan Untuk Mengurangi Rasa Sakit Ini Kita Punya Pemikiran Saya Tidak Menginginkan Pekerjaan Ini Atau Mungkin Saya Tidak Cocok Dengan Pekerjaan Ini Kita Kita Untuk Bisa Mencari Passion Kita Artinya Passion Kita Ini Berada Pada Satu Bidang Apa Yang Membuat Kita Termotivasi Bisa Melakukan Pekerjaan Ini Dengan Kesadaran Dan Keikhlasan Yang mana Menjadikan Kita Untuk Bisa Mengembangkan Diri Pada Satu Proses Pekerjaan Yang Ataupun Kegiatan Yang Kita Laksanakan Dan Tentunya Juga Yang Tidak Kalah Pentingnya Bahwa Kita Untuk Tidak Takut Dan Untuk Tidak Malu Saat Kita Mengalami Kegagalan Ada Kemungkinan Kita Telah Menempuhkan Berbagai Keyakinan Tetapi Bahwa Kita Juga Berpikir Bahwa Kegagalan Ini Harus Menjadikan Kita Orang Yang Akan Berhasil Di Kemudian Hari Bahwa Kegagalan Ini Menjadi Campuk Untuk Kita Bisa Menunjukkan Kepada Orang Lain Bahwa Kita Bisa Hanya Mungkin Belum Saat Ini Sesuatu Kita Inginkan Ini Bisa Kita Raih Dan Tentunya Usaha Usaha Memotivasi Diri Dan Juga Tentunya Doa Untuk Mendapatkan Rito Dari Allah Subhanallah Juga Kita Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang Ingin Kita Jangan Ya Artinya Memang Ini Tidak Berakhir Pada Saat Kegagalan Itu Saja Ini Bisa Misalkan Tidak Diterima Di Satu Tempat Perguruan Tinggi Itu Misalkan Kita Bisa Memilih Perguruan Tinggi Yang Lain Kemudian Kita Bisa Memilih Langsung Ke Profesinya Pelatihan Pelatihan Profesi Ini Akan Lebih Bagus Lagi Langsung Dialihkan Saja Tidak Putus Asa Pada Saat Itu Ini Bukan Akhir Dari Segalanya Masih Banyak Pilihan Lain Baik 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 Menurut sekali Ini Bapak Perbincangan Kita Nah Namun Kita Mesti Rehat Ini Bapak Di Sempatan Pagi Hari Ini Jangan Kemana Mana Pending Nanti Anda dapat Bergabung Baik Di Telfon WA Ataupun Anda Bisa Meninggalkan Commentnya Baik Di Youtube Maupun Di Facebook Pending Di Marapun Anda Berada Jangan Kemana Kami Akan Segera Kembali Untuk Anda Di Program Sukowati Menyapa Beringar Di Marapun Anda Berada Terima kasih Untuk Anda Bersama Kami Di Sempatan Pagi Hari Ini Tentu Masih Di Program Sukowati Menyapa Dan Beringar Di Marapun Anda Berada Tentu Anda Berkabung Langsung Saja Di Lain Telephone 02716 3813 Atau Dsms WA 081393 809 Dan Beringar Di Marapun Anda Berada Masih Bersama Dengan Bapak Joko Hendang Murdono SSTP Beliau Adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sragen Masih Tersambung Melalui Aplikasi Zoom Bapak Joko Baik Kita Lanjutkan Perbincangan Kita Masih Tentang Peran Pemuda Dan Kerja Nyata Untuk Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia Untuk Untuk Kabupaten Serakin Menyerahkan Diseleksi Sekalipus Juga Memperhatikan Ranking Dan akreditasi Jurusan Perguruan Tinggi Di Kabupaten Serakin Ini ada Yang namanya UBDTK Pelayanan Sersatu Penanggulangan Kemiskinan Yang salah satu Programnya Adalah Memberikan Biasiswa Dari Mahasiswa Berprestasi Dari Masyarakat Yang kurang Mampu Dan Apabila Dari Anak Bekaya Negeri Sipil Dari Gulungan Satu Dan Gulungan Dua Khusususnya Jadi Ada Support Ada Support Untuk Mereka Pemuda Yang ber KTP Seragen Maksudnya Bapak Warga Keupatan Seragen Tentunya Dan itu Kuliahnya pun Atau sekolahnya pun Ketika berada Di luar Seragen Tidak masalah Bapak Atau bagaimana Tidak masalah Di Perguruan Tinggi Negeri Di Pulau Jawa Oke Di Pulau Jawa Ini nanti Ada Support Tentu Dengan Perseratan Perseratan Tertentu Pasti Ya Warga Masyarakat Nanti bisa Langsung Datang Warga Masyarakat Yang Saat Ini Mungkin Secara Ekonomi Dari keluarga Kurang Mampu Berkuliah Di Perguruan Tinggi Negeri Manakala Saat Mendapatkan Program Ini Jadi Nanti Bisa Berkoordinasi Dan Berkonsultasi Ke Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Komplek Kantor Setia Kabupaten Serakin Nanti Teman-teman Dari UPTPK Kabupaten Serakin Nanti akan Memberikan Gambaran Memberikan Penjelasan Memberikan Kelengkapan Masyarat Yang Nanti Bisa Dipenuhi Oleh Baga Masyarakat Yang Menginginkan Program Tersebut Oh Gitu Jadi Langsung Bisa Langsung Datang Ke Kantor UPTPK UPTPK Di Kompleks Perkantoran Di Kantor Kabupaten Itu Di Kabupaten Bapak Nah Nah Kemudian Ini Bapak Kalau Untuk Yang Perprestasi Tentu Patut Kita Apresiasi Dan Tentu Ada Resiko Kemudian Ada Pergaulan Yang Kadang-kadang Tidak Mampu Untuk Menjaga Diri Baik Itu Pergaulan Bebas Minuman Minuman Keras Narkoba Dan Sebagainya Ini Kemudian Salah Pergaulan Nah Kalau Tips Dari Bapak Ini Untuk Pemuda Yang Semacam Ini Bagaimana Begitu Ya Untuk Agar Bisa Bertahan Agar Tidak Salah Bergaul Begitu Bagaimana Ini Bapak Terima kasih Pak Memang Generasi Muda Yang Berprestasi Terus Juga Diimbangi Dengan Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Moral Dan Nilai-nilai Kebaikan Sehingga Bisa Arahkan Generasi Muda Ini Kepada Hal-hal Yang Positif Tentunya Generasi Muda Yang Sudah Diberkali Dengan Ilmu Agama Akan Jauh Dari Pergaulan Bebas Dan Mereka Akan Lebih Fokus Kepada Perilaku Perilaku Yang Mulia Dan Positif Selain Tidaknya Juga Bijak Dalam Memilih Teman Untuk Pergaulan Memilih Untuk Berbaur Karena Teman Yang Baik Pelingkungan Yang Baik Ini Juga Akan Memberikan Nilai Yang Positif Bagi Kita Dan Keluarga Ini Juga Sangat Memberikan Peran Yang Sangat Besar Karena Keluarga Inilah Yang Mampu Mengahami Yang Mampu Mengerti Tentang Kondisi Kita Jadi Memang Aturan Dibuat Seperti Di Kabupaten Serakin Ada Perga Tentang Pelarangan Minuman Teras Terus Apa itu Guru Di sekolah Juga Mengawasi Tetapi Memang Yang Lebih Penting Adalah Peran Kepedulian Keluarga Bagi Anak Kita Bergaul Dengan Siapa Anak Anak Kita Berada Pada Lingkungan Apa Tentu Ini Menjadi Daya Dukung Yang Besar Agar Pemuda Atau Generasi Muda Ini Tidak Terserumus Kepada Kegiatan Negatif Seperti Yang Disampaikan Barangkali Pergaulan Bebas Senat Koba Dan Sebagainya Karena Memang Peran Keluarga Kembali Lagi Menjadi Sangat Besar Agar Kegiatan Kegiatan Ini Dicegah Karena Dari keluarga Inilah Jangan Sampai Anak Anak Ini Mencari Pelarian Mencari Peralian Pelarian Yang Negatif Tadi Ke Narkoba Kemudian Minuman Keras Tentu 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 Tidak Tidak Inginkan Kalau Di Kabupaten Seragen Apakah Ada Semacam Pembinaan Misalkan Organisasi Kepemudaan Yang ada Di Seragen Contoh terkecil Ada Karang Taruna Dan Lain sebagainya Apakah Ada Ini Pak Di Kabupaten Seragen Terima kasih Pak Misalkan Ini Di Dinas Pembinaan Olahraga Ini Sudah Mempunyai Mitra Mitra Organisasi Atau Kelembagaan Biasama Dengan Kami Ada KNPI Ada Kwarja Pramuta Terus Ada KONI Yang Notabene Adalah Mitra Kami Di Dalam Mengembangkan Olahraga Ini Dan Tentunya Juga Melakukan Program Yang Ada Di Kami Untuk Menemukan Nilai Positif Kami Juga Bisa Memberikan Bantuan Sarana Prasarana Raga Seperti Sarana Prasarana Olahraga Bula Foli Sepak Bula Dan Juga Barangkali Untuk Badminton Jadi Karang Taruna Ini Bisa Mengajukan Permohonan Untuk Sarana Sarana Wahraga Yang Metabini Sarana Prasarana Ini Bisa Menjadi Sebuah Alat Agar Masyarakat Ini Juga Bisa Mengembangkan Potensi Diri Dan Melakukan Hal Yang Positif Terlepas Dari Itu Juga Bahwa Kita Juga Ada Program Yang Nanti Akan Kita Laksanakan Berupa Kegiatan Kegiatan Seperti Event Di Bulan September Nanti Kita Ada Kegiatan Sangirun Naik Rail Ini Kita Laksanakan Malam Hari Ada Kategori Lari Untuk Jarak 25 Kilometer Dan Jarak 6 Kilometer Harapan Kami Generasi Muda Pemuda Ini Bisa Mengikuti Ini Dan Nanti Di Momen Momen Hari Besar Seperti Hari Makawan Atau Hari Sumpah Pemuda Kita Sudah Kegiatan Ada Event Olahraga Event Bula Basket Tennis Meja Terus Sepak Bula Bula Volley Dan Bulu Nanggis Harapan Kami Dengan Event Ini Bisa Menyalurkan Minat Dan Bakat Dan Tentunya Olahraga Ini Juga Tidak Sebatas Minat Bakat Dan Hobi Tetapi Bisa Menjadi Sebuah Prestasi Prestasi Tentu Nanti Akan Ketika Memang Menjadi Apa Ya Juara Nanti Kan Bisa Profesional Dan Nanti Akan Terjun Ke Olahraga Olahraga Profesional Nanti Akan Menjadi Timlas Bisa Jadi Ini Termasuk Menjaring Ke Itu Juga Saat Ini Sedang Dilaksanakan Pekan Provinsi Bapak Di Pati Raya Yang Mata Mata 5 Sudah Dibuka Oleh Bapak Gubernur Yang Ini Untuk Kabupaten Seragin Ini Mengikuti 26 Cabang Olahraga Untuk Akan Berprestasi Ini Kebijakan Dari Kabupaten Seragin Ini Ini Akan Diberikan Semacam Rivot Bagi Adret Yang Mendapatkan Emas Ini Akan Diberikan Rivot Sebesar 30 Juta Wow Mantap Berah Ini 20 Juta Dapatkan Perubu Ini 10 Juta Harapannya Ini Bisa Menemukan Motivasi Semangat Bagi Adret Seragin Yang Berjuang Di Dan Ini Sedang Berlangsung Atau Nanti Akan Berlangsung Bapak Sudah Ini Sudah Berlangsung Kemarin Pembukaan 5 Agustus Di Kabupaten Oh Berarti Ini Sedang Berlangsung Dan Untuk Kabupaten Seragin Nanti Mendapatkan Hasil Yang Masimal Untuk Mas Perah Mudah-mudahan Dan Nanti Akan Muncul Atlet Atlet Yang Tentu Akan Maju Ketingkat Tingkat Berikutnya Nasional Atau Atlet Atlet Profesional Nantinya Tentunya Begitu Kemudian Kalau Di Seragin Apakah Juga Ada Semacam Ada Pemuda Yang Tidak Memiliki Ruang Gerak Barangkali Untuk Mengekspresikan Talentanya Misalkan Ada Semacam Senioritas Apakah Ada Kalau Di Seragin Sendiri Kemudian Bagaimana Menyekapi Hal itu Terima kasih Pak Kami dari Pemerintah Kabupaten Seragin Tentunya Berumaya Bisa Menjadikan Kabupaten Seragin Ini Menjadi Kabupaten Yang Nyaman Menjadi Kabupaten Yang Bersih Indah Untuk Ditempati Termasuk Barangkali Untuk Penyediaan Sarana Prasarana Terhadap Talenta Talenta Yang Diminiki Oleh Masyarakat Berkaitan Dengan Senioritas Memang Yang Paling Utama Adalah Membangun Komunikasi Yang Baik Para Senior Barangkali Memang Dalam Sebuah Kelembagaan Dalam Sebuah Organisasi Senioritas Ini Adalah Orang Yang Tentunya Lebih Dulu Berkecimpung Ataupun Orang Yang Terlebih Dahulu Memberikan Kontribusi Baik Itu Pikiran Baik Itu Tenaga Baik Itu Ide Dan Tidak Bisa Kita Pungkiri Bahwa Kita Belajar Banyak Dari Senior Senior Yang Telah Terlebih Dahulu Berkontribusi Terhadap Sebuah Lembaga Berkontribusi Terhadap Masyarakat Ataupun Berkontribusi Terhadap Sebuah Organisasi Tersebut Artinya Bahwa Ruang Gerak Ini Coba Kita Untuk Lengkapi Artinya Tahun Depan Pemerintah Kabupaten Seragat Ini Berencana Untuk Membangun Venue Baru Atau Tempat Olahraga Baru Yang Ada Di Komplek Di Ponegoro Kabupaten Seragat Harap Harap Dengan Dengan Venue Baru Ini Nanti Bisa Mengakomodit Talita Talita Ataupun Bisa Mengakomodit Masyarakat Yang Saat Ini Barangkali Belum Mempunyai Ruang Terutama Di bidang Olahraga Terutama Di bidang Olahraga Ini Yang Selanjutnya Tadi kami Sampaikan Bahwa Berkaitan Dengan Senioritas Membangun Komunikasi Yang Baik Dengan Senior Ini Menjadi Kunci Utama Untuk Menghindari Atau Meminimalkan Resiko Terjadinya Konflik Dengan Senior Menjalin Kolaborasi Yang Baik Merupakan Salah Satu Komunikasi Yang Efektif Disitu Ada Interaksi Bagaimana Kita Translate Knowledge Seperti Itu Mendengarkan Pembicaraan Senior Secara Seksama Tentunya Dapat Menunjukkan Keseriusan Dan Atosiasme Dalam Menerima Informasi Dan Tentunya Untuk Tidak Malu Berdasarkan Orang-orang Yang Lebih Memahami Kepada Orang-orang Yang Lebih Berpengalaman Dan Kami Yang Ada Disispor Pun Ini Juga Masih Dalam Tahapan Belajar Kami Harus Saling Sharing Dengan Banyak Komunitas Kita Saling Sharing Dengan Banyak Organisasi Saling Sharing Dengan Lembaga Olahraga Yang Lain Agar Tusi Kami Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Agar Kami Ini Bisa Memberikan Akomodasi Mengakomodir Kepentingan Dan Juga Kebutuhan Dari Masyarakat Baik Itu Di Bidang Pemudaan Bidang Keparimisataan Dan Juga Di Bidang Olahraga Luar biasa Artinya Memang Harus Ada Sinergi Kalau Dibilang Ada Senioritas Selama 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 Hal Yang Wajar Menghormati Kepada Yang Lebih Tua Menghormati Yang Ini Kan Wajar Wajar Artinya Ruang Gerak Ini Semuanya Mempunyai Hak Yang Sama Untuk Berdiskusi Kemudian Mengeluarkan Pendapat Itu Juga Mempunyai Hak Yang Sama Tentunya Mungkin Tidak Memungkiri Ada Sebagian Organisasi Kepemudaan Organisasi Apapun Ada Yang Semacam Senioritas Dan sebagainya Tapi ketika Memang Itu Hal Yang Wajar Dan Itu Bisa Diterima Saya kira Tidak Masalah Dan ketika Itu Untuk Memajukan Semuanya Itu Oke Tidak Masalah Memang Kabupaten Serakin Besar Berkembang Tidak Bisa Sendiri Betul Sekali Berlibatan Dan Peran Serta Aktif Masyarakat Seluruh Onen Dan Elemen Masyarakat Yang Ada Di Kabupaten Serakin Yang Dalam Hati Dan Pikirannya Kita Tunggungkan Perasaan Cinta Serakin Tentunya Ini Akan Memberikan Saran Masukan Dan Kontribusi Yang Positif Agar Pemerintah Di Dalam Program Dan Kegiatannya Ini Bisa Selaras Bisa Bisa Betul 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 Sekali Bapak Bisa Bergandengan Melaju Bersama Untuk Serakin Tercinta Ini khususnya Untuk Indonesia Tercinta Tentunya Baik Bapak Ini Tidak Terasa Kita Sudah Berada Di Pengunjung Acara Ini Satu Jam Berbicaraan Kita Saran Tidak Cukup Artinya Nanti Di Waktu Berikutnya Bapak Untuk Bisa Berbagi Informasi Lagi Berdiskusi Lagi Tentang Pemuda Kalau Berbicara Tentang Pemuda Ini Tidak Ada Habisnya Bapak Sekali Terima Terima Selamat Beraktifitas Kembali Kemudian Salam Untuk Rekan Rekan Yang Ada Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Dan Juga Pariwisata Di Sepora Dan Pariwisata Terima 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 Selamat Beraktifitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Sama Kita Untuk Program Sukowati Menyapa Di Kesempatan Pagi Hari Ini Bersama Dengan Bapak Joko Hindang Murdono SSTP Beliau adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Seragen Benar-benar Bermanfaat Dan Menginspirasi Anda Semuanya Para Pemuda Indonesia Akhirnya Kami Undur diri Terima Kasih Bersamanya Memuat Tersengah Kekurangan Sesungguhnya Hanya Orang-orang Yang Bersabarlah Yang Dicukupkan Pahala Mereka Tanpa Batas Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Radio Persada FM Wabarakatuh